Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bosku di video kali ini kita akan belajar tata cara ganti harddisk ke SSD ini di laptop ya di biasanya tempat letak optical PCD atau DVD kita pindahkan harddisk ke sini lalu tempat harddisk biasanya di sini kan kita taruh SSD nanti jadi yang optical tempat PCD nya kita buka jadi enggak kita pakai lagi karena ini jarang terpakai enggak perlu jadi kita pindahkan harddisk ke sini nih jadi habis sekarang lalu tempat habis biasanya kita jadikan SSD agar laptop kita lebih cepat nantinya lebih lebih apa lebih kencang lah jadi ikuti terus video ini ya bosku SSD nya ini bosku merek WD Green Solid State Drive ukuran 120 GB saja ini hanya untuk sistem saja di saya enggak penyimpanan 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 di harddisk HDD ini jadi ini saya jadikan sebagai untuk sistem saja keluaran dari WD Green dan Ori sekarang kita pasang kembali keyboard dan touchpad nya kita pasangnya kita pasang hati-hati karena di dalamnya banyak yang sensitif pasang dari kabel power kabel touchpad nya dan keyboard nya 3 komponen 3 komponen 3 komponen jadi pastikan di pasang rapi-rapi agar berfungsi normal kembali oke bosku setelah kita pasang soket-telah kita tes dulu sebelum kita rapatkan baut nya mana tahu ada yang tidak berfungsi oke kita testing dulu coba hidupkan lampunya hidup bosku dan hidup Hai masukkan pasoknya ya di sini di sini terlihat seperti ini memang benar karena harddisk kita pindahkan dan sistemnya belum ada jadi setelah kita masukkan SSD nanti baru ada sistem baru kita install ke dalamnya berarti yang ini intinya hidup bosku bisa kita kencangkan bautnya lanjutkan mengencangkan bautnya lagi bosku ada empat baut disitu oke bosku Oke bosku inilah bentuk isi dalam harddisk nya 120GB oke di sini terlihat remove remove import installing nah kita buka ini yang kuning ini ya bosku sebelum kita pasang ini kan kita pasang di sini nanti kalau pengamannya pengamannya di dalam laptop nanti buka ini kencangkan bautnya bosku ada empat baut disana nih casing pengaman dari SSD nya biasanya di sini kan tempat letak harddisk di sini habisnya kita ganti SSD sekarang dan harddisk tadi kita pindah ke sini tadi biasanya di sini kan tempat letak kaset opticalnya kita buang yang optikalnya kita ganti ke harddisk di sini kita pindahkan hai 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 Oke kita masukkan SSD nya di tempat tetap harddisk biasa atau HDD biasa pastikan masuk pas busku dan kencangkan bautnya kembali dan ini RAM nya jika ingin RAM nya dinaikkan dan tambah di sini sini RAM nya sudah saya tambah jadi 4GB ini tipe laptop nya ASUS X450C masih i2 tapi lumayan lah PGA nya bisa dinaikkan menjadi 520GB RAM nya sudah naik 4GB dan sudah support SSD 120GB jangan lupa pasang semua bautnya ya bosku ini ada baut di sana itu ini batu HMOS nya bosku oke bosku sudah selesai saatnya kita coba hidupkan kembali dan hidup kita masukkan password nya dan hidup dan seperti ini ini dikarenakan sistemnya belum ada karena SSD kita tadi masih kosong jadi harus kita install Windows ke dalamnya boleh Windows ataupun Linux nanti akan saya install Windows 10 ke dalamnya oke demikianlah video kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jadi video tadi itu mengganti harddisk laptop dari HDD ke SSD agar laptop kita lebih kencang atau lebih cepat oke selanjutnya kita ke proses instalasi OS nya atau instalasi Windows nya di tunggu ya bosku untuk sementara kita skip video ini terlebih dahulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih